Good morning, nice to meet you again. Presiden Republik Indonesia baru saja menerima kunjungan kehormatan State Consular Menteri Luar Negeri RRT Uwangi. Kunjungan kehormatan ini dilakukan setelah pada hari Jumat yang lalu, Menteri Luar Negeri RRT menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri G20, dan hari Sabtunya antara Indonesia dan RRT kita melakukan pertemuan High Level Dialogue Cooperation Mechanism di mana dari pihak Indonesia diketuai bersama oleh Menko Marinvest dan Menteri Luar Negeri, sementara dari pihak Tiongkok diketuai oleh State Consular yang merangkap sebagai Menteri Luar Negeri Tiongkok. Dan sebagai informasi bahwa di dalam acara High Level Dialogue Cooperation Mechanism itu, terdapat empat pilar yang dibahas, yaitu mengenai masalah politik, ekonomi, budaya, dan juga maritim. Kemudian di dalam pertemuan kunjungan kehormatan tadi, RRT sekali lagi menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia di G20. Apresiasi yang tinggi terutama diberikan RRT pada saat pertemuan para Menteri Luar Negeri G20. RRT paham bahwa situasi dunia sedang banyak tantangan, oleh karena itu Indonesia dinilai berhasil menjalankan kepemimpinannya yang baik dan bijak, sehingga pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dalam pertemuan tadi, RRT juga memberikan apresiasi atas berbagai upaya Indonesia untuk mencoba mencari atau mengupayakan resolusi damai, penyelesaian secara damai terhadap situasi yang sedang terjadi di Ukraina, termasuk secara spesifik disebutkan mengenai kunjungan Presiden ke Kiev dan Moskow. Sementara itu, di dalam pertemuan juga dibagas berbagai isu bilateral. Antara lain, komitmen kedua pihak pihak untuk terus meningkatkan hubungan bilateral yang saling menguntungkan. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2021, perdagangan kedua belah pihak mengalami peningkatan yang sangat signifikan, lebih dari 54 persen dan mencapai nilai 110 miliar USD. Kenaikan perdagangan ini juga diikuti dengan defisit dari Indonesia yang terus menurun. Dan kita lihat akses pasar untuk produk-produk unggulan Indonesia semakin lama, semakin banyak memasuki pasar Tiongkok. Kemudian yang kedua, dibahas berbagai proyek prioritas antara kedua negara, termasuk proyek atau upaya untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian hal yang dibahas lain adalah kerjasama di bidang kesehatan, termasuk untuk vaksin dan genomic joint laboratorium. Dan yang terakhir, dibahas juga mengenai upaya kedua belah pihak untuk terus mendorong interaksi yang lebih kuat antara swasta atau private sector kedua belah pihak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!